Bismillahirrahmanirrahim Kita balik lagi di Road to Glory Aston Villa Dan kembali episode kali ini Kita akan menghadapi 2 tim besar lagi Dan semoga laganya berjalan sengit ya teman-teman Yang pertama kita akan main menghadapi Chelsea di Premier League Tinggal dikit lagi, tinggal beberapa pertandingan lagi Maka Premier League akan selesai teman-teman Dan pertandingan kedua selang sekitar 3 hari Kita akan main di lag kedua semifinal Liga Champion Apakah kita bisa buat Aston Villa di episode kali ini Menuju partai puncak Liga Champion Di Liga teman-teman sejauh ini Kita sudah dibilang sangat-sangat aman sih sebenarnya Hanya mengumpulkan beberapa poin lagi Dipastikan kita bisa juara lebih cepat Kita baru 33 pertandingan, main Liverpool 34 Tapi jaraknya sudah cukup jauh 68 MU 65, City 64, dan Chelsea di 61 Untuk 4 besar, posisi Liverpool belum aman sebenarnya Kalau MU menang di pertandingan ke-34 Maka MU akan ada di posisi 2 Dan City kalau menang, ya masih di bawah Liverpool ya Kecuali kalau MU kalah juga di pertandingan ke-34 Saya akan coba rotasi karena pertandingan berikutnya Menghadapi Liga Champion di semifinal Meskipun kita unggul cukup besar teman-teman Menghadapi Barka di lag pertama Tapi tetap saya ingin Rotasi di sini Kamara akan digantikan oleh Kamara Oh PDB saja yang masuk Mudrik, Mikhailo Mudrik Akan masuk menggantikan Sobos Lai Dawson masuk dulu menggantikan Ke Paratskelia untuk striker Nampaknya di sini saya ingin coba Turunkan seorang Oli Watkin dan Armando Brohan Ibanez Ibanez sedang cedera Kawan-kawan Ibanez mau gak mau kita gantikan Dengan Courtney House Kita sudah ada di Stamford Bridge Markas dari Chelsea Here's how you're Chelsea Our way to watch Number 16 Edward Mendy Number 24 Rhys James Number 2 Simon Kiar Number 6 Jose Maria Jimenez Number 33 Wesley Fafana Number 21 Ben Chilwell Number 29 Kai Havard Number 5 Jorginho Number 19 Mason Mount Number 18 Lontaro Martinez Ada Simon Kiar Di Chelsea Edward Mendy Sebagai goalkeeper 5-2-3 Kiar Maria Jimenez Wesley Fafana Kehavers Jorginho Di tengah Mason Mount Lontaro Martinez Dan Rahim Sterling Bismillahirrahman Rahim Kalau di game ini Chelsea masih punya kesempatan Teman-teman Untuk melaju di 4 besar ya Melaju di Liga Champion Musim berikutnya Tapi Di real Bye-bye Chelsea Musim depan di Liga Champion Meskipun dia Masuk kemarin Sampai Perempat final ya Tapi bye-bye di Liga Parah banget Chelsea soalnya Yes Alhamdulillah Alhamdulillah Gol cepat Langsung Mudrik ya Mudrik ya Yang kasih asis Mikhailo Mudrik Pak yang kasih asis Nah Mikhailo Mudrik Kita lihat dari sisi Saya Pumpan Iya Pemain yang sedang Naik down Bersama Aston Villa Oli Watkins Yang masih kita pertahankan Dari awal Kita mainkan seris ini Alhamdulillah Ali Watkins 8 goal Dari 23 penampilan Not bad Menit kelima Cukup cepat teman-teman Havertz Letaro Martinez Secara Secara apa ya Secara Kualitas individual Chelsea sebenarnya gak kalah loh Dan saat video ini dibuat teman-teman Lautaro Martinez Saat video ini dibuat Ada rumor Kemungkinan Cukup pencang rumornya Pelatih Chelsea Musim depan Kemungkinan adalah Pochettino Ini rumornya ya teman-teman Saat video ini dibuat Dan Kabarnya Pochettino sudah memberikan Abah-abah Ke staffnya Untuk bersiap Menangani Chelsea Di musim depan Pochettino Apakah bisa mendapatkan Gelar juara Bersama Chelsea Ex Pelatih PSG Yang sebelumnya Menangani Tim Premier League juga Teman-teman Di ayam Ayam jago Tottenham Oxford Ali Watkin Dan ini rumornya akan Kembali ke Premier League Menangani Chelsea Dan Kalau tidak salah juga Dari informasi yang saya baca Kalau memang Menjadi benar ya teman-teman Pochettino akan melatih Chelsea Di musim depan Pochettino sudah diberikan Keleluasan untuk Mendepak beberapa pemain Chelsea Yang mungkin tidak masuk Skemanya Gampang banget ya Kayaknya Jual beli pemain Tim favorit saya Milan Masuk semifinal Entah beli siapa Di musim depan Chelsea Gampang banget Gak gak dapet juara Berantakan Mainnya Tinggal beli Bahkan Leo Juga pengen dibeli Chelsea Dan Alhamdulillah Kalau benar informasinya Pemain Milan Leo Itu sudah menolak Pinangan dari Chelsea Dan juga Real Madrid Armando Broha Ada X Chelsea Juga di Siena Gimenez Jose Mare Gimenez Kier Chris James Mason Mount PDB Dick nih Ke Mikailu Mudri kali ini dipotong oleh Gimenez Skyhavers Dottaro Martinez Jorginho Kau sih Kita hilang satu pemain belakang Akibat cedera Armando Broha Kembali bermain lagi di Stanford Bridge Benassar Leverdowson PDB Ambil sepak bocok Di menit 43,4 Leverdowson 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 Tapi tugas belum selesai Kalaupun juara Karena kita ingin buat tim ini Unbeatable Di Premier League Kalau di Liga Champion Kita sudah pernah kalah Tapi untung Masih bisa masuk Semifinal Tapi kita sudah pernah kalah Menghadapi Real Madrid Di perempat final Kita kalah tipis Teman-teman Kebedaan agregat Kita masih umbul Lautaro Martinez Kurang beruntung Lautaro Martinez Tendangannya membentur Tiang gawang Mikhailo Mudrik Gimenez Masih belum berubah ya 1-0 Gimenez Kadang goal cepat itu Jadi goal satu-satunya Bisa jadi Digny No Ke De Gea Yang hampir jebol Tadi gawangnya Kimi Nje Untungnya De Gea Bersama kita Gak pernah ngelawak Seperti ketika Menghadapi Eh bermain bersama MU ya Di Liga Malam Jumat De Gea mainnya Ngelawak banget Pak Mereka tersingkir Tapi gaknya De Gea Sebenernya sih Mungkin ketularan Sama The Lord kali ya Howse Loh Kali ini Havers MU Tom Yasuo masuk Kali ini Kai Havers Membuat goal Jadi sama Satu sama di Stanford Bridge Digny Kita tarik dulu Digantikan Tom Yasuo Armando Broha Gak terbergerak Disini Ex Chelsea Biasanya Mainnya bagus Di Armando Broha Dawson Kayaknya saya Perlu ganti Beberapa lagi Loh Taro Ben Chilwell Chilwell Loh Taro Kembali Chelsea Raim Sterling Kolibali Tepang sekali Masuk Menggantikan Mudrik Dan Kolibali Menggantikan Pertahanan Di Chelsea Hei Karena Masukin Back Mereka Butuh Menyerang Kalau mau Menang Kalau mau Memastikan Diri Lolos Keempat Besar Liga Ciamen Take Busak Kubo Broha Mainnya Gak Maksimal Ini Pertandingan Kali ini Pak Tapi yang saya Ganti Oli Watkins Yang malah Catak Goal Tadi Pulisik Kasematan Chelsea Pulisik Avers Yes Kim Minji Apakah ada Peluang Gak ada Peluang Sama sekali Kita Terlihatin Di babak Kedua Teman-teman Hasil Imbang Manajernya Masih Geram Potter Karena Kita Load Dari Save Game Ketika Potter Masih Menjadi Chelsea Tapi Kalau teman-teman Bikin Save Game Baru Maka Pelatih Chelsea Itu Sudah Lampang Imbang Satu Sama Gak Membuat Fosie Kita Geser Ada Player Chat Beri Lalu Ada Kim Minji Yang Say thanks Karena sering dimainkan Kim Minji Kita menuju Pertandingan Di semifinal Liga Champion Secara Matematis Teman-teman Kita sangat Diuntungan Karena Di lag Pertama Kita berhasil Menghajar Barcelona 0-3 Kali ini Kita akan main Di KM News Apakah Barcelona Bisa membalas Kekalahan Telah 0-3 Di KM News Apa Di Villa Apa kita main Tadi soalnya Barca Di sebelah kiri Oh mungkin Itu yang sebelumnya Kali ini Kita sepertinya Akan main Di Villa Kandang sendiri Barat Bagi Barka Untuk membalas 3-0 Di Kandang Aston Villa Pertandingan Lainnya Leipzig Unggul tipis 2-3 Ada di Liverpool Tapi Liverpool Akan main Di Anfield Stadium Apakah Liverpool Bisa membalas Kalau Liverpool Bisa masuk Final Ada kemungkinan Kita akan Ketemu Sesama Tim Inggris Di final Liga Champion Ibantuni Top score Sementara Premier Premier League Liga Champion Dengan 9 gol Fokus pak Fokus ke Liga Champion Premier League Aman Kita kalah Masih aman Dipunya kelasmen Kalau melihat tadi Di awal video Teman-teman bisa lihat ya Nilainya begitu jauh Dengan peringkat 2, 3, dan 4 Kita aman di Premier League Tinggal kita fokus saja Ke Liga Champion Kalaupun kita imbang Di sisa pertandingan Kayaknya sih kita masih Tetap bisa juara Di Premier League Tapi kita tetap jaga Konsistensi Tidak terkalahkan Di Premier League Dan kali ini Apakah Kita bisa menang lagi Menghadapi wakil Spanyol Karena di pertandingan sebelumnya Kita menghadapi Real Madrid Di lag pertama Kita menang 3-0 Di lag kedua Kita kalah 1-0 Di Santiago Bernabeu Kali ini dibalik teman-teman Mereka kalah di Camp Nou 0-3 Dan akan mencoba Membalas di kandang Aston Villa Barcelona Kickoff terlebih dahulu Robert Lewadowski Rapinya Meskipun sudah Unggul laga rega 3-0 Saya tetap memilih Untuk memainkan Full team Dan mengistirahkan tadi Di pertandingan pertama Banyak pemain Lapis Yang kita mainkan Kali ini full team lagi Karena ini Liga Champion Target utama kita Di musim ini teman-teman Selesai Liga Champion Ya kita akan Cari tim lain Berarti Road to Glory 4 ya Kurang lebih 4 tahun Saya mainkan Youtube teman-teman Eh buat konten Youtube ya Road to Glory Kali ini lebih cepat selesai Sebelum menjelang Game nya berganti judul Yang akan berganti judul Jadi yes Sport FC Digni Saboselai Ipantuni Player to Watch Bukan yang megang bola maksudnya Saya baca tadi yang lagi Player to Watch Pedri Ini main-main Ngelawak Jangan ngelawak Di kandang dah Jangan ikutin De Gea Di Liga Eropa Yang tersingkir Saboselai Kakpo Saboselai lagi Ada THA Mengawal Saboselai Umpan Boom Masih mudah Untuk Mark Terstegen Ceper dari Barcelona Terstegen Lama kali Nahan bola Terstegen THA Pedri Rapi Rawat Lewadowski No 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 Rapi Rapi Dan ini Ibanez Yang sudah kembali dari cedera Sekitar satu pekan cederanya Ke Farad Sekili ya Momen yang kita datang dari Napoli Di tengah musim Ke Farad Sekili ya Oh Dipotong oleh Franky De Jong Pedri Tahan 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 Taktik kita Mainkan Menahan Lama bola Di lag pertama Dan kita berhasil Unggul 3-0 Dan kayaknya kita perlu Cara yang sama Tahan selama mungkin bola Jangan sampai mereka Mengontrol permainan Dengan tikitakanya Beneser Backpass Kamara Sayap kanan Metikas Metikas Kembali Metikas Sayap kanan Masuk Metikas Metikas Sumpan Gakpoh Salah gerak Gakpoh Bola-bola atas Gagal Sepanjang babak pertama Ayo De Gea Fokus Jangan buat Blunder disini ya De Gea Sama selai Digni Ke Vardial Kita coba Set dari kiri ya Marking terus Iya Mulai tackle Soboselai Digni Ke Vardial Ke Vardial Ya Ditangkap oleh Ter Stegen Jules Kondi terjatuh Lama sekali Pak Cedera Jules Kondi Belum ada tanda-tanda Teman-teman Lewadowski Feeling saya sih Kita akan menghadapi Liverpool ya Di final Soboselai Nah Nah Jago Si Ter Stegen Jago dia Soboselai Nah Jules Kondi Cedera Pak Pakai kabar bagus Buat kita Rapinya Grimaldu Ansu Batih Back Grimaldu Lewa Hati-hati Dengan lewa Tuh kan Blok Gevardial Bagus Bagus Blokin Gevardial Ke Farad Skelia Come on Yes Kodigakpo Frangini Casey Il Presidente Ketiga di Milan Yes Lewa Rapinya Counter Counter Jom balas Rapinya Pedri 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 Oke Saya mau ganti Beberapa Pemain disini Ke Farad Skelia Saya gantikan dengan Kubo Baldy Masuk Mengantikan Digny Tomiesu Mengantikan Metikes Kita lihat Goal dari Pedri Bermain 1-2 Dengan Dayang Dan Pedri Dayang Buka ruang Terus emang Gak apa-apa Kalau Agregat 1-3 Sama lagi dong Kayak Kita menghadapi Team Spanyol Sebelumnya Madrid Agregat 1-3 Dayang Akurasi 98% Bayangin Passingnya Barka Barka Masih ada 12 menit Buat kita untuk Menyamakan Kedudukan Pedri Tuh Ini berarti Belum tambah Gol dong Lewa Dowski Sobos Lai Iya Iya Ketipu Ketipu Pak Iya Dini Alhamdulillah Tidak jadi kalah Pak Menit 85 Kerjasama Lagi-lagi Kerjasama Dua striker ini Luar biasa sih Bisa dilihat Cus Bisa dilihat Watkins Boleh Watkins main Ipan Tuni Dengan dingin sekali Kita seratkan Tuni Masukkan si Pedri 1-4 Agregat Tinggal 5 menit Kurang Pak Agak berat Bagi Barka Untuk cetak 4 goal lagi Di Cisa 5 menit 10 goal Sudah Tuni Eh Hampir Hampir Salah tackle Pak Ibanes No Tahan Tahan Dayong Ini pengen bagus Pak Saya belum pernah Pakai Dayong Kayaknya deh Mungkin Next Next team Dayong Bisa jadi Lini tengah Saya teman-teman Jadwal apangan tengah Alhamdulillah Agregat 4-1 Teman-teman Imbang Sama-sama Imbang ya Tadi juga Imbang 1-1 Sekarang Imbang 1-1 Tapi ini Secara agregat Kita Berhasil lolos Berhak melaju ke final Dengan agregat Sangat meyakinkan 4-1 Tinggal Menunggu Siapakah lawan Kita Di partai final Liverpool kemungkinan Feeling saya Liverpool Liverpool kah? Ayo Belum Belum main Pak Liverpool dan Leipzig Belum main Berarti kita harus geser dulu Satu dua hari mungkin Kita geser Skod player Skod player Kita advance ya Inbox Apakah ada info? Kita dapat 12,5 juta Dari Liga Champion Tapi kita gak pake Teman-teman Di musim depan Di Premier League Kita sangat aman 34 pertandingan lagi Poin 84 Liverpool 68 Ini sih kayaknya Satu pertandingan lagi Kita bisa juara Pak Kayaknya ya Satu pertandingan lagi Satu ya Satu dua pertandingan lah Masihkan diri kita juara Bagaimana di Liga Champion Siapakah lawan kita Di Kita lihat dulu FA Cup FA Cup Kita akan menghadapi MU di partai final Masuk final Caraboc Cup Kita tersingkir Dan yang jadi juaranya Arsenal Teman-teman mengalahkan Liverpool Di partai final Lalu di Liga Eropa Semifinal PSV Frankfurt Midland Real Sociedad Nama sekali gak ada Wakil Premier League Liga Champion Kita lihat Leipzig ternyata Saya salah Saya salah Ternyata Ya Liverpool Menikana sendiri Malah dibantai Pak Aduh Kosong dua Gak dibantai sih Tapi kosong dua Secara agregat Ya dibantai 25 Saya salah teman-teman Ternyata Kita gak ketemu dengan Tim Inggris Lainnya Liverpool Harus tersingkir dengan Leipzig Kita akan menghadapi Leipzig Wakil dari Bundesliga Di tanggal 25 Mei 2024 Dan ini kemungkinan akan jadi Partai penutup Series dari Aston Villa Sebelum kita tutup Kita lihat Daftar Pencetak Goal Sementara Teman-teman Player set Di Premier League Goal terbanyak Ada salah Fernandes Dan Tuny Tiga pemain ini Sama-sama mencetak 21 goal Tuny tapi dari 20 pertandingan Teman-teman Lalu Kita lihat lagi Di Liga Champion Liga Champion Di Liga Eropa Bruno Fernandes 8 goal Top score Nah Enak ini Lihatnya Pak Di Liga Champion Nomor 1 Ipan Tuny Nomor 2 Kodi Gakpo Nomor 3 Salah Salah sudah dipastikan Tidak bisa menambah pun Di goal Tapi ada Silva Silva yang punya 7 goal Ini mungkin Masih bisa Menyaingi Raihan Goalnya Dari Kodi Gakpo Kalau Raihan Dari Tuny Kayaknya berat 3 goal Soalnya Tapi Siapa tahu Teman-teman Tuny Bisakah Tembus Jadi 11 goal Di laga terakhir Nanti menghadapi RB Leipzig Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah nonton Episode kali ini Insya Allah Kita ketemu lagi Dengan video-video lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa